Sementara itu tim softball Indonesia akan berlaga untuk pertama kalinya di ASEAN Games 2018. Tak dibebani dengan target, tim nas softball akan berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan pendukung sendiri pertengahan Agustus nanti. Tim nas softball sudah mulai berlatih rutin di venue ASEAN Games 2018 setelah pemusatan latihan di Surabaya di awal tahun 2018. Dua minggu jelang ASEAN Games, pelatihan sudah memasuki tahap akhir yang difokuskan pada strategi dan taktik penyerangan. Persaingan cabang olahraga softball pada ASEAN Games 2018 cukup ketat. Negara-negara seperti Jepang, Filipina, dan Taiwan yang ada di peringkat tiga besar Asia menurunkan atlet terbaiknya. Total ada tujuh negara yang ikut serta pada cabar softball ASEAN Games 2018. Jadi dalam menghadapi sisa waktu ini, dua bulan ini saya lebih kepada defense, lebih kepada pertahanan. Otomatis ya defense lebih ini. Karena tahu sendiri kan kayak Jepang, Cina, Jepang adalah pemegang medali emas di Olimpiade, juara dunia. Otomatis memang jauh, dia tingkat dengan kita itu jauh sekali. Terakhir kali, timnas menjajal kekuatan negara-negara Asia di Piala Asia Softball Wanita di Taiwan pada Desember 2017. Dan Indonesia hanya mampu finish di peringkat ketujuh. Target pribadi pastinya main yang bagus, punya hit di setiap gamenya, no error, dan aku bisa bawa tim aku dalam keadaan yang lebih baik lagi. Pertandingan cabang olahraga softball di ASEAN Games 2018 dimulai pada 19 Agustus di Komplek GBK Senayan. Indonesia akan berhadapan dengan tim Tiongkok di pertandingan pembuka. Azaliya Pinata, Jakarta.